Kami ingin membandingkan, bukan ingin mencampuri urusan polisi, kami hanya ingin bahan perbandingan. Karena kan skatmen polisi kan tercebur. Nah, jadi kami ingin, ibaratnya kami ingin mengetahui alasan itu kuat atau tidak, atau apa saja yang menjadi rintangan dari tempat peningkatan paut ini, dengan keadaan paret seperti ini, bisa sampai ke antas hari 2, gang 3. Makanya kami sore ini menelusuri apakah rintangan-rintangan itu bisa dilewati oleh anak yang berumur 4 tahun. Ini kita mau berdasarkan permintaan Pak Bambang, kita sore ini akan telusuri kembali jalur paret dari tempat diduga awal terjatuh sampai ke antas hari 2, titik ditemukan. Sebagai catatan, ini adalah penelusuran ketiga kita. Setelah dua kali sebelumnya kita melakukan penelusuran, jadi hari ini kita melakukan penelusuran kembali untuk memperkuat temuan-teman sebelumnya. Begitu, saya mewakili dari gempar gerakan merawat dan menjaga paret. Penelusuran kita adalah menelusuri apakah kondisi paret yang ada saat ini bisa melarutkan benda sebesar yang anandai Yusuf yang dimaksud. Masalah keputusan apakah penyidikan pihak kepolisian atau keputusan apakah ini ada unsur terminal atau lainnya, kita tidak punya kevoksi. Cuma kita hanya meyakinkan bahwa ini tidak memungkinkan. Begitu saja. 25 cm ya? 26 cm? Kemungkinan meluapnya 26 cm? 26 cm. 26 sampai 27 cm ya? Ya, itu mulai dari dasar sampai ke atas. Oke, itu kalau debit air meruap ya. Oke, lebar, lebarnya? Coba lebarnya. 50 cm? Ya, lebar tarisnya 50 cm. Ini bapaknya. Ini bapaknya kira-kira di atas mata kaki. Ini bapaknya Almarhum ya. Bapaknya Almarhum di Yusuf. Jadi kira-kira dalamnya semata kaki. Kalau meluap berarti sepaha ya, Pak ya? Sepaha. Kira-kira kalau bapak berdiri, anak Almarhum di Yusuf ini apa, Pak? Oh, segitu ya? Kalau pas keselakar? Oh, berarti masih sedada, kira-kira sedada Almarhum ya? Cuma pada waktu itu, hadiran air itu, dia tidak ke sana pada saat hujan, dia membalik ke sini. Oh, gitu ya? Oh, ya, karena dari sana ya? Nah, karena pada waktu itu, tidak menggolok tempat di sini, cuma segini. Oh, waktu itu ya? Iya. Karena pada saat itu, saya ada juga di tutup kejadian, kan? Tidak full, tidak penuh? Tidak penuh. Tidak full, tidak penuh. Tidak penuh. Tidak penuh. Tidak penuh. Tidak penuh. Kalau air ini, keluar pun ke sini, Pak ya? Kalau keluar pun ke sini, Pak ya? Ya, pada waktu itu, tidak sampai full juga. Tidak sampai full. Tidak sampai full pada waktu itu. Jadi, kepentingan bukan dari arah ke dalam, keluar, tapi dari luar ke dalam. Ya. Lihat kalau ada di sini. Dalam. Tapi di sini masih lolos, ya? Masih lolos? Iya. Kita ambil spek. Oh, lolos. Kita akan meneruskan penelusuran ke arah sana. Kita ambil objek di bawah, anggap jadi lolos. Enggap, enggap lolos. Anggap lolos, kita akan telusuri kembali ke samping sedilir. Nanti akan kita temukan banyak ambatan-ambatan di sana. Banyak ketelusuri. Dari titik awal di juga jatuh. Ini adalah lambatan pertama. Yang kita turunkan. Kalau misalnya air tinggi di sini, dia akan terguling di sini. Dan terhampat oleh banyaknya balong-balong. Jadi, ada kemungkinannya, waktu kejadian, dan air di sini itu otomatis sudah setara dengan permukaan jembatan ini. Jadi, kecil pemungkinannya ke bawah. Karena masih baru-baru larut. Biasanya dia masih mengapun. Jadi, harusnya dia melintas ke atas. Atau kalau teguling-guling di sini, baru dia nusuk ke bawah. Baik, kita anggap ini lolos. Kita anggap ini lolos lagi. Kita akan terus ke sana mencari ambatan-ambatan lain. Kita teruskan penelusuran. Terima kasih telah menonton! 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 paut alirnya akan terbagi menjadi dua, satu ke arah flyover, satu arah lurus. Kemudian sudah kita uji bahwa untuk di flyover dipastikan jika akan kita lulus dengan apapun. Itu sudah dipastikan, dan sejuruh sebelumnya, jauh-juruh, kita memastikan jika akan kita ambil oksi perbahan bahwa kemungkinan kalau ada jalur lurus. Kita lanjut ke perjalanan. Dari tanggal kejadian sampai hari ini, itu sebenarnya untuk penelusuran hari ini tidak bisa kita jadikan patokan sebenarnya. Karena ini ada peningkatan sedimen di permukaan saluran drainasi ini, sehingga waktu kejadian itu yang dilakukan pula TKP dengan Pekopolisen ini dikatakan 30 cm. Tetapi saat ini, itu hanya tersisa 20 cm. 20 cm ya, roga yang bawah. Baik. Kita anggap 30 cm waktu itu. Yang belum ada peningkatan sedimen ya? Yang belum ada peningkatan sedimen, kita anggap 30 cm. Tetapi permukaan air di sini, waktu kejadian itu di sini masih tinggi. Segini ya? Masih tinggi. Jadi kira-kira sekitar berapa ini? Sekitar 80 cm permukaan air. Permukaan air sekitar 80 cm pada hari kejadian. Pada hari kejadian. Jadi kalau misalnya 80 cm lebih kurang permukaan air di sini, itu 80 cm itu lebih kurang di sini. Lebih kurang posisi air di sini. Kalau misalnya posisi air di sini atau di atasnya, semakin tinggi permukaan air, dia akan semakin sulit menembus ke bawah. Dia akan butuh proses lama untuk terguling-guling di bawah dulu untuk menembus ke bawah. Bawah akaran di sini. Bawah permukaan di bawah. Butuh waktu lama. Tidak akan langsung. Kita akan mencoba. Pak, saya mau nanya. Berat badan almarhum sekitar berapa kilo, Pak? Tidak, tidak bisa. Tidak bisa berat badan kita jadi kepatokan karena ini benda bernyawa. Jadi ada saat dia mengapung, ada saat dia akan menggelam. Nah, kalau dia memang terguling-guling, apakah kemungkinan untuk bisa menggoyakan ini? Kalau menggoyakan ini tidak. Tetapi dia akan pas pun air stabil, kecil. Sehingga sedimen itu bertahan di sini. Tidak sempat melarutkan. Tetapi, semakin banyak tumpukan sampah di sini yang menghambat, air akan mengerus ke bawah. Semakin kuat, semakin banyak hambatan di sini. Dorongan ke bawah akan semakin kuat. Itu teori ya. Dorongan ini akan membuka jalur untuk menghantam sedimen ke bawah. Sehingga berongga antara bawah terang sini dengan permukaan tanah menjadi 30 cm. Semakin banyak hambatan di sini, tekanan ke bawah akan semakin tinggi. Itu teori ya. Oke, kita anggap lolos di sini. Kemarin, pada saya kepenyidikan, Bapak Ibu Daryanu dianggap lolos. Oke, kita anggap lolos. Kita terus ke penelusuran. Kita buktikan lagi, kira-kira setelah lolos dari sini, dia akan kemana lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan. 90 cm ya. Kalau misalnya ada arus air, mungkin dia akan tetap terus sekitar 10 cm. Jadi, waktu kejadian itu, kedalaman air di talon sini lebih kurang sekitar 1 meter. Lebih kurang. Sekarang kondisi air tenang dan kering. Ini kita ukur tadi dari permukaan paling bawah dengan permukaan sedimen itu sekitar 90 cm. dan ber villages untuk menikmesti air tenang. Oke, kalau misalkan mari kita turun. dari Bendahari atau pas Careesta. yang mulai kami marah TOP即 conceptual menintakan klaren jauh. Terima kasih. 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 yang bapak tau gimana juga pak disini pak yang bapak tau kondisi dipakai sini bagaimana disini lancar sampai sini stop aja jadinya banjir kalau penuh disini dia kan dipertarikannya keseberat jadi gak ada kemungkinan barang apapun yang lewat sana pak ya susah kali lewat bawah ya gak keluar-keluar lagi yang mentong disini tapi banyak tanggapan disana bukan disini aja ya itu maksudnya buntu habis ditutup atau kayak apa pak kan amblas kembali amblas kan malam pagi kan amblas langsung pagi itu langsung dicol kalau gak dicol kan gak bisa lewat iya cok pati ya makanya cok pati makanya cok pati bisa tau saya gitu karena kan disini kan kalau putih kan pasti banjir kan pastilah nah karena ada situ yang tidak berjalan seperti ini kan diawak aja sekecil ini pun keluar kita mampu ingat lihat dia keluar aja disini diawak 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 itu ya keluar ya karena dia mentol kali mentok kan gak ada jalan ya baik ke atas dia ya sesuai luar Terima kasih. 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 Kita belum tahu seperti apa di dalam, lebar apa permukaan jarak permukaan air. Kalau misalnya waktu, tentang waktu dua minggu itu airnya disini ngalir terus, itu bisa sampai. Iya bang ya? Kalau merendahkan waktu dari tanggal 22 sampai tanggal 6 itu, airnya ini terus mengalir, tidak seperti ini, bisa. Tetapi kalau misalnya antara rentang waktu dua minggu itu ada beberapa hari kering, lalu hujan lagi, bisa bertahan. Kemudian tinggi lagi, diseret lagi. Cara aja untuk antara rentang waktu itu, tidak mungkin langsung satu hari itu langsung lolos dia. Tidak mungkin satu hari itu lolos, paling tidak dua atau tiga hari. Karena ini kita mengcium aroma. Iya betul. Itu yang bisa kita jadikan alasan. Kalau misalnya teori yang ini terkoneksi, setelah kita telusuri dalam tiga kali, ini terkoneksi. Sudah kita pastikan ini terkoneksi. Tetapi pertanyaannya adalah, para rentang waktu dari tanggal 22 sampai tanggal 6, apakah kondisinya ini mengalir atau tidak? Mulai dari sana sampai sini. Oke, waktu hari kejadian itu lancir, mengalir. Tapi itu mengalir. Tapi itu waktu itu sampai sepuluh minggu itu meloloskan di sana. Tapi kalau memang lintasannya memang, ibaratnya lolosan itu paling tidak dua hari, tiga hari sudah sampai di sana. Dua hari, tiga hari. Sini sampai sepuluh minggu. Kalau airnya lancar. Lancar. Tapi kalau kondisi seperti ini? Kalau misalnya kondisi seperti ini, kita tidak tahu. Berarti tertahan dan tercium aroma. Jadi satu saja. Berarti yang menjadi pertanyaan, kenapa selama ini tidak ada efisif ya? Iya. Kalau wancara itu warga yang kita tidak tercium aroma. Tadi warga itu juga bilang kalau... Bawa mayat. Bawa mayat. Bawa mayat. Bawa mayat. Bawa mayat. Bawa mayat. Ada apa-apa gimana? Lewat sini Pak? Tidak ada ya Pak ya? Sebentar ya Pak ya? Kalau hujan merap, bandir. Ya udah mulai naik ke sini ya. Oh, airnya naik ke sini juga ya. Kalau bang. Masalahnya ini terlambat beras. Beras ya. Tiba? Tiba. Kalau russinya. Ah, Enak. Tiba, dia berwancet. Kalau bersihnya ke sini ya Kacang-kacangnya Yang dengan pembantu rumah Kalau cerah sudah Gak ada Jadi yang gak ada nyungka obok-oboknya gitu ya Karena gak sumpah Kacang 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 Ada yang komen Kacang aja ya Satu hari Walaupun dengan Onisya yang begini ya Walaupun asal begini aja dia Ya memang Kalau dari penelusuhan yang tadi Dengan Cuaca seperti ini kan kita tidak bisa Menjadi tulang kukur Ibaratnya hanya untuk perbandingan saja Karena pada saat ini kondisi terik Air tidak mengalir Di beberapa tempat tersendat Bahkan ada yang tidak mengalir sama sekali Yang kami lihat tadi itu Ya satu Ibaratnya yang tidak dipatokan dasar Pertama rintangan itu di balok Balok-balok Sekitar 50 meter Dari Paret utama itu ada balok-balok itu Kita juga sudah lihat rintangannya Paling tidak akan tersangkut disitu Karena pada saat kejadian Air itu memang Polisinya memang sedang Naik Cuma tidak sampai ke Jalan raya Hanya di Parit saja Kemudian yang di Jelas kesehatan itu juga Apabila debit air tinggi Otomatis di bawah itu tergerus Cepat Nah itu juga jadi Bahan pertimbangan kita juga tadi disitu Dan juga menyusur ke Depan ACC itu juga Tadi ada penyempitan Penyempitan disitu Kemudian kita telusuri Tadi Pujaran Juanda Tadi itu juga ada Ada yang tidak mengalir sama sekali Tuga Ada yang mencapai 20 cm saja Dari permukaan Itu berarti air tidak mengalir Ada hambatan Nah Jadi kesimpulannya Selama 16 hari Apabila Anak saya itu terseret disitu Paling tidak ada Pada saat jeda Kemudian tidak terjadi banjir Dia mengendap tertahan disitu Paling tidak ada bau aroma Yang tidak sedap Yang bisa dirasakan oleh warga Sekitar disitu Nah seperti bau bangkai Atau apa Dan juga kami tanyakan tadi Kepada semua warga Yang kami mintasi disitu Mereka bilang Tidak ada Tercium Bau bangkai Apapun Dari tanggal 22 Sampai tanggal 16 Nah itu juga Jadi bahan pertimbangan Dasar kita Untuk bisa Jadi bahan perbandingan Bahwa Anak kami ini Tidak terseret Motifnya Tidak tahu Seperti apa Yang jelas Kalau terseret Kemungkinannya kecil Itu yang saya bisa Simpulkan Dari kegiatan kita Pada hari ini Sampai jumpa Sampai jumpa